Oke, sambil nunggu boarding ya, saya bahas kemarin ada yang nanya pertanyaannya nih. Ya pokoknya inti dari pertanyaan itu yaitu, tanya kira-kira tahan mana sih pak kapal itu bahannya dari aluminium, kemudian fiber, lalu ada kayu dan ada baja. Kalau bicara masalah ketahanan, tentu aluminium lebih tahan mas, dibandingkan dengan kayu misalnya, atau dibandingkan dengan fiber misalnya. Baja juga lebih tahan jika dibandingkan dengan kayu atau dengan fiber, tapi dalam kita membangun sebuah kapal, itu pertimbangannya bukan hanya ketahanan materialnya, tapi kegunaannya mas. Contohnya begini, saya bikin takbut, ya saya bikin takbut dengan ukuran 29 meter, standar 29 x 9 x 4 meter misalnya. Bahannya besi dengan bahannya misalnya aluminium, ya baja dengan aluminium, itu akan beda hasilnya. Kenapa? Karena baja itu density-nya lebih gede dibandingkan dengan jenis aluminium, itu lebih ringan. Nah, pengaruhnya ke mana? Pengaruhnya nanti ke bolat pul. Karena kita membangun sebuah takbut, sering sekali saya bilang kalau kita membangun sebuah takbut itu, bukan hanya kecepatan yang kita inginkan, tapi ada bolat pul. Seperti itu mas, karena dia untuk towing. Lalu ketika kita mau membangun sebuah kapal cepat misalnya, ya sebuah kapal cepat. Kita bandingkan pakai fiber dengan pakai baja, tentunya lebih tahan baja. Tapi dari segi kecepatan yang akan kita tuju atau kita capai, itu akan sangat sulit ketika beda ya, beda dibandingkan antara misalnya fiber dengan baja. Dengan mesin yang sama, ukuran yang sama misalnya ya, dengan material berbeda. Satunya pakai fiber, satunya pakai baja. Tentunya yang akan menghasilkan kecepatan paling tinggi atau lebih besar ya itu dengan material fiber itu tadi. Karena dengan hospor sama, dia lebih ringan. Seperti itu. Jadi bukan hanya masalah ketahanan, lalu dibandingkan antara bagus mana, kayu, fiber, aluminium, seperti itu mas ya. Nah, kalau mau dibandingkan itu sebenarnya aluminium dengan fiber, itu masalah budget. Misalnya kita sama-sama mau bikin kapal cepat, ya dengan ukuran 30 meter, lalu kita memakai mesin yang sama, ya mesin yang sama. Pokoknya semua spek sama, yang beda cuma material saja. Satu pakai aluminium, satu pakai fiber. Itu mungkin kecepatannya bisa tidak terlalu jauh selisihnya, tapi dia akan berpengaruh ke biaya. Ya, itu biaya. Tentunya kalau kita pakai aluminium, dia akan lebih tinggi biaya pembangunan kapalnya. Jadi perbedaan kenapa atau apa perbedaannya dari segi ketahanan, kita tidak bisa membandingkan dari satu sisi saja. Kita banyak pertimbangan dari mulai tujuan kita membangun kapal itu untuk apa, lalu kecepatannya, kemudian ketahanannya itu salah satu bagian pertimbangan. Jadi bukan hanya tahan dan tidak tahan, sehingga kita simpulkan, oh kita pakai ini saja lebih tahan, tidak bisa. Kapal apa dulu yang akan kita bangun, dan untuk apa kapal itu, ya. Seperti itu, Mas Yoh. Lalu ada pertanyaan menarik juga, nanti kita bahas di Jakarta, ya ini karena sudah, tuh, sudah boarding tuh. Nanti kita bahas di Jakarta, ada pertanyaan menarik, Pak, kapan sih kita menentukan valve-valve itu kita menggunakan gate valve, kita menggunakan screw down non-return valve, atau kita menggunakan ball valve. Itu kira-kira kapan? Apakah ngawur aja? Yang ini pakai valve ini, yang ini pakai valve ini, nanti kita bahas, ya. Oke? Nyarter, kanak ancananya, ya. Nanti kita lanjut di Jakarta. Oke, ini sudah sampai di tempat ruang tunggu, di... Jakarta. Dan, ada waktu beberapa menit, saya akan coba jelaskan pemilihan valve, atau jenis-jenis valve yang dipasang di kapal itu apa aja sih, kira-kira. Pertimbangannya apa aja. Ntar ya, duduk dulu. Jadi begini, untuk pemilihan valve itu, saya mau cerita dulu. Saya ambil contoh saja, jadi misalnya, kita punya satu sistem di kapal, sistem pipa, baik itu pipa balas, maupun pipa, bahan bakar, misalnya, ya. Nah, saya ambil contoh. Sebenarnya, sistem pipa di kapal itu cukup hanya menggunakan gate valve. Misalnya, saya punya dua buah tangki, ya, dua buah tangki. Yang mana ketika saya mau ngisi tangki satu, tangki yang ini, maka saya harus tutup tangki yang ini. Nah, gimana cara nutupnya? Yaitu dengan menggunakan gate valve, atau valve biasa. Nah, lalu, kenapa harus ada screw down non-return, atau misalnya harus ada ball valve, gitu ya. Nah, untuk valve-valve itu, saya bedakan dulu ya, gate valve itu yang biasa kita pakai. Memang, kalau misalnya kita pakai gate valve saja pun tidak ada masalah, ya. Jadi, ketika, misalnya, contohnya tadi, kalau misalnya kita mau ngisi salah satu tangki di antara dua ini, kita tutup valve-nya satu, gitu. Itu sudah aman. Tapi ada aturan, di kapal itu ada beberapa sistem yang alirannya itu tidak boleh kembali. Jadi, misalnya, contohnya kayak sistem bilga. Pada saat kita ngisap bilga, kemudian kita mau membuang bilga, maka aliran bilga itu tidak boleh kembali lagi. Maka, di situ wajib ada namanya SDNR valve, screw down non-return valve. Kan bisa saja, Pak, dipasang gate valve saja, lalu nanti kalau misalnya mau ngoperasikan itu, supaya tidak kembali ditutup. Kalau misalnya ada satu valve, oke. Kalau di kapal itu ada 50 valve, gimana nutupnya? Makanya harus dipasang screw down non-return valve. Itu salah satu pemilihan jenis-jenis valve itu. Lalu untuk ball valve dan gate valve apa bedanya? Ball valve biasanya digunakan untuk pipa-pipa dengan tekanan tinggi. Lalu bagaimana dengan butterfly valve, Pak? Butterfly valve itu sering pernah saya bahas juga. Jadi ketika sistem pipa di kapal itu tidak cukup, misalnya kayak contohnya seperti yang sering menggunakan butterfly valve itu adalah sea chest. Jadi sea chest itu, di situ ada satu buah pipa atau satu buah pipa. Kemudian di pipa itu ada banyak sekali hisapan. Ada untuk balas, ada untuk pemadam, ada untuk kebutuhan yang lainnya yang menggunakan air laut itu. Maka di situ spacenya sangat sedikit sekali sehingga kita pilih valve yang mempunyai dimensi cukup tipis. Ya contohnya yaitu butterfly valve itu tadi. Karena kalian bisa cari di Google ya butterfly valve itu bentuknya kayak apa. Itu digunakan ketika dia spacenya itu sempit dan pengen bukanya cepat. Butterfly valve itu hanya berupa bilah gitu aja. Jadi dibuka tutup, buka tutup, seperti itu. Beda dengan gate valve yang ketika mau buka itu perlu banyak putaran. Itu salah satu contoh pertimbangan pemilihan butterfly valve. Kemudian storm valve. Kalian pernah lihat storm valve ada yang lurus, ada yang angel. Itu sistemnya seperti sekrudon non-return valve tapi dia dipasang di pembuangan air hitam. Misalnya got atau apa namanya buangan bilga seperti itu. Itu menggunakan storm valve. Jadi ya seperti itu. Jadi pemilihan valve-valve di kapal itu tergantung fungsinya. Fungsinya dan kembali ke aturannya. Jadi ada kelas ya mempunyai rules atau kelas ada aturan bahwa untuk bagian ini atau sistem ini harus menggunakan valve ini, valve pending valve ini. Supaya tidak terjadi aliran balik atau tidak terjadi tekanan yang berlebihan. Macam-macam seperti itu. Itu dua hal yang saya sampaikan di video kali ini yaitu tentang material kapal. Dan sebenarnya material kapal juga sangat berhubungan dengan ukuran kapal ya. Ketika kamu membuat kapal dengan ukuran 20 meter, 30 meter itu mungkin bisa pakai fiber atau pakai aluminium gitu ya. Tapi kalau kamu mau bikin kapal yang panjangnya di atas 100 meter tidak bisa. Karena kita perlu bahkan stainless pun tidak direkomendasikan untuk dibuat untuk kapal dengan ukuran yang sangat panjang. Karena pertama mahal kemudian dia elastisitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan baja seperti itu. Jadi banyak pertimbangannya untuk pemilihan material gitu ya. Oke itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan ini saya sama Mas Kolil. Untuk teman-teman yang di Batam besok malam kalau sempat kita live di sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.